selamat menikmati Oli Perseneleng, Oli Dadan, sama filter Oli, jadi ini penggantian Oli berikutnya sudah terperang Mungkin Mas Budi bisa nyeritain kemarin yang diganti apa aja? Untuk perawatannya kemarin ini filter solar, nah ini diganti yang tipe Borneo Pak, karena kapasitasnya lebih gede Untuk tarikannya panjang, terus dibongkar ini water separator, dibuka, bukan hanya dipompa Tapi dibuka, dikeluarin kotoran semuanya, tempat ini turun semua Biasanya kan ada ini ada pembukanya, terus dipompa, tapi kita ada alatnya dibuka pun, tidak hanya dipompa Terus filter udara, ini kalau servis dibersihkan, kebetulan ini racing nih ya, bukan aslinya, tapi racing nih karena tidak dapatnya Ini tarikannya juga lebih enak tuh, terus lagi untuk fun bell, fun bell tali kipas, tali kipas ini diganti Ini racing untuk fun bell nya diganti untuk power steer dan AC, termasuk yang fun bell alternator Jadi ada tiga, ini sudah baru semua, ciri-cirinya kalau sudah jelek biasanya ini tipis Ini juga gelong sini, melengkung ke dalam, kalau ini kan nongol ke atas Jadi dia tebal, semakin lama akan semakin kecil Terus lagi dikuras olikopling, ini olikopling nya Sekarang bersih, ya olikopling dikuras untuk membuang air-air embun itu Termasuk olirem, olirem sini, olirem dikuras juga Jadi kuras oli-oli Tengah juga lagi kuras olipower steer Ini olipower steer dikuras Jadi biar bersih semua, karena sudah lama memang ini Terus pengecekan air aki Ini Ini Di cek, ditambah, ini ketona akinya sudah awet ini Terus Kuras air radiator Air radiator dikuras Ini Ini kan dikasih Air biasa gimana kak? Bisa enggak papa Kemarin dikasih Apa ya? Kulan Ya itu keras pak biasanya Ya kan memang pembilangkan keras Itu keras-keras Ini pakai air Air Tetetan AC Air biasa Oh enggak apa-apa Berarti enggak kaki-kaki aja ya? Iya pak Karena Air biasa ini 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 Yang kaki-kakinya Ini Sudah Kaki-kaki sudah Mesin juga Keren Sudah Terus Mesin sayap Yang di bawah ini Sudah Yang kaki sudah Sudah Ini kelihatan ganteng Baru Kaliper Baru Kalipernya Baru Supaya enggak Blok Ini yang rusak Yang sebelah kiri Kalau yang kanan Masih oke Dipakai labi pak Yang kiri yang kemarin Setahun berkala lah Ini adalah alat torsi roda Untuk ngecengan roda Kalau untuk Torsi baut roda Itu ukurannya 12 km Ada ukurannya Jadi tidak asal kenceng Ya Jadi ada yang Terlalu kenceng Patah Baunya Molor Ini bisa kita praktek Tidak asal Sudah Cetek bunyi Harus berhenti Kalau diterusin lagi Bisa molor Patahnya tadi Molor Silahkan Tidak 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 Itu ada ukurannya 12 kg Tidak Tidak Harus silang pak Untuk pemencahan Itu harus silang Tidak boleh Terus silang Tidak boleh Terus silang Ini itu silang Ya Sini boleh yang ke bawah Atau ke atas Sudah apa-apa Ini dada pulangnya Yang sudah Belakangan Hendak Di Dalam Tidak Tidak Tetap Tidak Tetap Oke Oke, teman-teman, sekarang kita akan bertanya sama Mas Budi untuk mengetahui ciri-ciri pesim penter yang waras, yang sehat. Oke, terima kasih Pak. Ini coba kita starter mesinnya. Netralin, starter. Stutternya langsung jeren, nggak lama-an, tetap-tetap nggak, tapi langsung. Kita gas, suaranya renyah, enggak? Renyah, renyah. Ini benar-benar tarikannya joss ini. Karena kemarin sudah saya setel PM-nya, konsumsinya saya atur disesuaikan. Jadi tidak terlalu boros, juga tidak terlalu irit. Kalau dari pilihan-pilihan ini, soalnya kelihatan renyah banget. Renyah banget. Suara mesinnya renyah. RPM-nya ini juga spontan. Gak ada ini. Joss ini, kalau tenaga gede dipastikan mesti irit. Pandemnya sudah normal ya? Sudah normal untuk konsumsi, ya. Kemarin rusak. Ini dari servis sama Mas Budi. Hanya kabel-kabelnya aja, karena pelampung juga masih oke. Terus meter solar sender gignya juga oke. Jadi hanya bersihin kabel-kabel. Mungkin Mas Budi bisa melihat di dapurnya sana. Nah, kita buka. Kita buka. Kita buka tak disini. Kita buka. Kita buka. Kita buka. Kita buka dari sini. Tenadanya besar nih. Tidak ada asap luar. Tidak ada asap luar. Tidak ada asap luar. Tidak ada asap luar yang sudah dihantung. Ini sekat ada asap luar. Tidak ada asap luar paling penting apa yang paling penting adalah ganti oli mesinnya jangan sampai telat oli mesin jangan sampai telat disarankan lima ribu kilo pakai oli yang bagus air jangan sampai habis juga selalu cek jauh bagi cek tidak hanya melihat di reservoir Pak tapi harus di tutup radiatornya ditutup pada waktu dingin kalau kurang ditambah kecilnya kadang ini sudah masak sudah habis tapi ini masih penuh karena ada kebocoran tapi kalau tidak ada kebocoran air jelajah terkurang akan menambil dari reservoir kalau filter solar ini yang paling utama karena Bapak biasanya pakai biosolar atau kalau yang standar yang kecil kita pakai yang luar standar tapi ini rindanya dulu Oke 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 lebih lebih lama lebih lama terlihat bisa pakai sisi jalur kalau kita pakai yang Air yang ada ini ada tanpa oke teman-teman hari ini kita berterima kasih diterangkan sama Mas Budi ini sahabat kita kalau ada nanti kita akan bikin seri lagi tentang klinik perawatan Penderkota bersama Mas Budi siap oke siap sampai jumpa selamat jumpa selamat jumpa Penderkota